sekolah khusus untuk melatih anak bergerak. Anak usia 6 bulan hingga 12 tahun dapat melakukan aktivitas bergerak yang lebih berharap. Dunia anak adalah dunia bermain, juga dunia untuk mengasah kreativitas. Kekata heran jika orang tua mengharapkan sebuah pola bermain anak yang memiliki nilai edukasi dan kreativitas. Anak-anak usia balita perlu melatih otot-otot tubuhnya agar koordinasi motoriknya berkembang dengan baik. Bergerak sambil bermain akan merangsang otak anak sedini mungkin sehingga nantinya anak merasa siap untuk meningkat ke sekolah formal. Ada sekolah khusus untuk melatih anak bergerak. Anak usia 6 bulan hingga 12 tahun dapat melakukan aktivitas bergerak yang lebih terarah. Tentu saja anak-anak ini tidak digabung dalam satu kelas. Mereka akan dibagi sesuai usianya dan ditemani dua instruktur terlatih dan orang tua masing-masing di setiap kelasnya. Kemudian dari motoriknya disini kebetulan bagus banget gitu. Walaupun istilahnya di kelas itu hanya satu orang murid, gurunya datang, muridnya datang satu, ya tetap di jarak. Di Jakarta ada beberapa tempat yang mengarahkan muridnya bermain sambil belajar. Para orang tua rata-rata memiliki alasan seragam mengapa mereka mengirimkan anaknya ke sekolah ini. Kurangnya lahan bermain dan kebugaran anak-anak. Kidsport itu didirikan untuk memberikan sarana bagi anak-anak untuk dapat melakukan latihan kebugaran. Tetapi ketika melakukan latihan tersebut, mereka tidak merasakan tekanan atau merasa diharuskan. Dan juga setelah melakukan latihan itu mereka harus merasa senang. Ada maksud-maksud tertentu di balik pengecatan ruangan yang berwarna-warni dan bentuk alat yang berbeda-beda. Anak dirangsang untuk bergerak tanpa perasaan terpaksa. Selain itu mereka dapat mengingat dan berimajinasi seluas mungkin. Alat-alat ini juga mendorong anak untuk dapat ngandiri dan bersosialisasi dengan baik. Yang pasti saya tidak ingin membentuk anak itu untuk jadi seperti apa. Kita biarkan aja dia dengan pembentukan dia sendiri secara alamiah gitu. Kita hanya mendorongkan keinginan dia nanti kita lihat kalau misalnya dia udah terlalu berlebihan misalnya atau dia overdosis untuk permainannya yang seperti ini nanti kita arahkan aja. Tapi untuk secara seluruhan dia pembentukannya alamiah aja. Anak-anak juga didorong untuk melakukan kegiatan lain yang cukup bervariasi. Tujuannya agar mereka tertantang bertualang dengan alat-alat yang disediakan. Tidak hanya itu, pola pendidikan anak yang seperti ini diharapkan juga dapat membuat lingkup pergaulan dan wawasan anak secara berangsur menjadi semakin luas. Sampai jumpa di video selanjutnya.